Kuas hukum Brigadir Nofrian Syah Yosol Tabarat alias Brigadir J Kamarudin Ismail Juntak merespons bantahan kabar skrim Komjen Agus Andrianto soal Ferdi Sambo yang menikah lagi. Diketahui Komjen Agus membantah Ferdi Sambo telah menikah dengan wanita lain selain Putri Candrawati yang disebutnya dengan istilah si cantik. Menurut Kamarudin, bantahan tersebut merupakan upaya untuk menutupi motif sebenarnya terkait pembunuhan Brigadir J. Hal ini juga erat kaitannya dengan adanya dugaan pelecehan seksual Putri oleh Brigadir J. Kamarudin berpendapat ada upaya untuk mengalihkan motif utama kedugaan pelecehan tersebut. Sebab menurutnya pernikahan Ferdi Sambo dan si cantik ini sebenarnya yang menjadi awal mula pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pernikahan yang dilakukan diam-diam tersebut akhirnya diketahui oleh Putri Candrawati. Kamarudin mengatakan diduga informasi tersebut dibocorkan oleh Brigadir J. Sehingga Ferdi Sambo pun murka hingga menyiapkan rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Kamarudin mengatakan pernikahan Ferdi dengan si cantik tersebut diketahui oleh Kabar Eskrim, Komjen Agus, kemudian Dirti Pidum Polri, Brigjen Andirian, dan Dirti Pideksus, Brigjen Wisnu Hermawan. Kamarudin mengatakan tak tahu mengapa Agus Andrianto membantah keterangan tersebut dan menganggap hal tersebut merupakan haknya untuk berpendapat. Sebelumnya kabar Eskrim, Polri Komjen Agus Andrianto membantah peran pernah membenarkan Irjen Ferdi Sambo menikahi wanita lain yang disebut sebagai si cantik. Menurutnya dugaan Ferdi Sambo menikahi wanita lain juga tidak pernah disuarakan oleh para saksi maupun tersangka adalah yang diperiksa. Dengan begitu informasi yang diungkapkan oleh Kamarudin Suman Cuntak, kuasa hukum Brigadir J. ini dipastikan tidak benar. Terima kasih telah menonton!